Halo Sobat PMI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan salam sehat Kembali lagi ke acara favorit kita yaitu dosis Dr. Nyeksis, perkenalkan dengan saya Dr. Syafira Yasmin Hari ini kita akan membahas tentang rokok elektrik dan rokok tembakau Penasaran apa yang akan kita bahas? So don't go anywhere, stay tuned, mari kita bahas bersama Pasti Sobat PMI pernah mendengar banyak pendapat terkait rokok elektrik dan rokok tembakau Ada yang pro ke rokok elektrik dan ada yang pro ke rokok tembakau Nah, kita akan bahas dari segi medis Yang pertama, dari komposisi rokok itu sendiri Rokok tembakau, seperti yang kita tahu Membukan dari tembakau yang dibakar kemudian menghasilkan asap Dimana disitu mengandung banyak zat-zat berbahaya Seperti nikotin, tar, formaldehida, gliserol Dan banyak zat-zat karsinogen lainnya Dimana zat-zat tersebut dapat membahayakan tubuh Rokok elektrik sendiri kandungannya bergantung kepada liquid yang digunakan Dimana beberapa liquid ada yang mengandung nikotin dan ada yang tidak mengandung nikotin Di negara Amerika bahkan ada beberapa liquid yang ditambahkan narkotika Selain itu, hampir keseluruhan liquid pasti mengandung perasa di etil Dimana zat-zat tersebut juga berbahaya pada bila dikonsumsi dalam jaga waktu panjang Beberapa penelitian juga menemukan adanya zat-zat karsinogen yang ditemukan dalam liquid Yang kemudian dalam prosesnya akan dibakar menghasilkan uap Zat-zat tersebut yang kemudian menghasilkan zat-zat karsinogen Kemudian, bagaimanakah efek samping jangga pendek dan jaga panjang dari penggunaan rokok tembakau dan rokok elektrik? Baik rokok tembakau maupun rokok elektrik, keduanya sama-sama dapat menimbulkan ketagihan atau ketergantungan Karena zat nikotin yang terkandung di dalamnya Efek jangga panjang dari rokok tembakau sudah banyak diteliti dan banyak yang menyebabkan gangguan pada sistem organ Baik organ jantung, paru, maupun gangguan pada janin pada ibu hamil dan juga menyebabkan munculnya kanker Rokok elektrik juga mengandung zat-zat karsinogen hasil dari pembakaran liquid yang kemudian menjadi uap Oleh karena itu, rokok elektrik juga dapat menyebabkan kanker Bagaimana? Apakah ada yang lebih baik antara rokok konvensional rokok tembakau dan juga rokok elektrik atau feb? Dalam hal ini, keduanya sama-sama tidak aman dan dari segi medis tidak menyarankan salah satu maupun kedua-duanya Oleh karena itu, pada anda-anda yang saat ini merokok feb sangat dianjurkan untuk berusaha memberhentikan Baik juga anda-anda yang saat ini merokok tembakau juga sangat dianjurkan untuk memberhentikan Karena tidak ada yang lebih aman dari satu sama lain Kemudian, ada juga beberapa orang yang saat ini merokok tembakau dan ingin berhenti Kemudian beralih menggunakan rokok elektrik atau feb Hal ini juga tidak disarankan karena rokok elektrik atau feb juga beberapa mengandung nikotin yang masih menyebabkan ketagihan Jadi, baik rokok tembakau maupun rokok elektrik tidak ada yang lebih aman satu sama lain Oleh karena itu, apabila sobat PMI ingin berhenti merokok Sangat dianjurkan untuk konsultasi ke dokter agar mendapatkan anjuran yang tepat dan tidak memberikan efek berbahaya kepada tubuh Demikian informasi yang dapat saya berikan Semoga bermanfaat ya rekan-rekan sekalian Untuk episode dosis selanjutnya, mau bahas apa nih? Silahkan komen di bawah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax